Halo kawan pajak, Direkturat Jenderal Pajak sedang mereformasi Cortex Administration System. Ingin tahu pembaruan layanan perpajakan? Apa saja manfaat dan fiturnya? Saksikan video ini sampai akhir ya! Sebelum memulai, informasi pada video ini dapat berubah sesuai aturan dan pengembangan sistem. Yuk, kita mulai! Apa tujuan reformasi layanan perpajakan? Tentunya untuk membantu peningkatan kepatuhan kawan pajak. Tersedia layanan informasi, edukasi, dan layanan administratif yang penting bagi pelaksanaan hak dan kewajiban kawan pajak. Lalu, apa manfaatnya? Omnichannel and Borderless, jangkauan layanan dan informasi lebih luas. Universal, dapat dimanfaatkan juga oleh non-wajib pajak. Terintegrasi, riwayat penggunaan informasi lebih andal. Mudah diakses, layanan mudah dilakukan. Secara mandiri, keren bukan? Apa saja proses bisnis layanan perpajakan? Yuk, kita bahas! Pertama, layanan edukasi. Terdiri dari reservasi kelas pajak, permohonan edukasi perpajakan, dan materi edukasi. Saat reservasi, pilih sendiri kelas yang ingin dihadiri. Baik kelas dari kantor pajak tempat kawan pajak terdaftar, maupun kelas dari kantor pajak seluruh Indonesia. Untuk reservasi, lakukan melalui portal wajib pajak. Pilih kelas pajak yang kawan pajak inginkan pada menu kegiatan kelas edukasi. Daftar kelas pajak dapat juga dilihat di www.pajak.go.id. Tidak menemukan kelas yang kawan pajak butuhkan? Silakan ajukan permohonan edukasi perpajakan sesuai kebutuhan kawan pajak. Dengan menu ini, kawan pajak dapat meminta narasumber, moderator, dan panelis dari kantor pajak. Termasuk untuk kegiatan kawan pajak berupa pelatihan atau pendampingan bagi pihak ketiga, seperti bisnis development service, serta uji pemeringkatan relawan pajak bagi pihak tertentu. Permohonan edukasi dilakukan lebih mudah melalui portal wajib pajak. Ajukan permohonan pada menu buat permohonan program edukasi. Permohonan edukasi dapat juga disampaikan tertulis melalui pos atau jasa ekspedisi, atau disampaikan secara langsung ke kantor pajak. Kawan pajak ingin belajar pajak secara mandiri? Manfaatkan materi edukasi yang tersedia dalam layanan edukasi. Seperti materi edukasi berupa paparan, infografis, buku, leaflet, dan sebagainya, termasuk kelas pajak dalam bentuk e-learning. Materi edukasi dapat diperoleh dari portal wajib pajak. Cari materi dan kelas e-learning yang sesuai pada menu education material. Kedua, layanan informasi dan pengaduan. Layanan komunikasi dua arah kawan pajak, termasuk non-wajib pajak, dengan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan layanan informasi perpajakan, kawan pajak dapat melihat informasi perpajakan secara umum maupun informasi terkait kawan pajak sendiri. Seperti riwayat interaksi informasi pajak, baik yang berasal dari sistem DJP maupun luar DJP. Bagaimana bila kawan pajak puas atau tidak puas dengan layanan DJP? Manfaatkan layanan untuk mengajukan pengaduan. Seperti terdapat pelayanan perpajakan tidak sesuai ketentuan, atau terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai, atau adanya dugaan tindak pidana perpajakan, termasuk yang dilakukan masyarakat umum. Selain pengaduan, tersedia kanal penyampaian saran, baik terkait perbaikan layanan, fasilitas, dan saran lainnya. Kawan pajak dapat juga menyampaikan penghargaan atau ungkapan terima kasih melalui layanan pengaduan ini. Bagaimana cara memanfaatkan layanan dari informasi perpajakan maupun pengaduan, saran, dan apresiasi? Akses layanan melalui 3C. Klik Portal Wajib Pajak. Untuk informasi perpajakan, akses pada menu daftar pertanyaan umum. Untuk materi perpajakan dasar, akses pada menu berikut. Untuk pengaduan, saran, dan apresiasi, akses pada menu berikut. Selain itu, kawan pajak bisa akses live chat di www.pajak.go.id. Kawan pajak bisa juga langsung ke web pengaduan di pengaduan.pajak.go.id. Call, informasi perpajakan maupun penyampaian pengaduan, saran, dan apresiasi dapat menghubungi konteks senter 1.500-200. Counter, layanan informasi dan pengaduan tetap juga tersedia secara langsung ke kantor pajak. Ketiga, layanan administratif. Kawan pajak dapat menyelesaikan administrasi pemberitahuan, pengajuan, atau pemprosesan permohonan yang berhubungan dengan fasilitas, perizinan, termasuk permohonan non-keberatan, dan keberatan serta layanan lainnya. Mayoritas layanan administratif akan diproses secara online dan otomatisasi. Contoh layanannya antara lain. Pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Pemberitahuan perpanjangan waktu penyampaian SPT. Permohonan surat keterangan PPH final UMKM. Konfirmasi status wajib pajak. Permohonan surat keterangan bebas pajak. Pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi. Permohonan surat keterangan tidak dipungut. Pengajuan angsuran pembayaran pajak, dan masih banyak lainnya. Bagaimana cara kawan pajak memanfaatkan layanan administratif? Akses juga melalui 3C. Klik Portal Wajib Pajak. Layanan administratif dapat diajukan, dipantau, maupun dilihat hasil, serta riwayatnya pada menu berikut. Call. Layanan administratif tertentu dapat juga diajukan melalui telepon ke 1500-200. Counter. Layanan administratif dapat juga disampaikan tertulis melalui pos atau jasa ekspedisi, atau disampaikan secara langsung ke kantor pajak. Bagaimana dengan keamanan data kawan pajak? Tenang. Layanan administratif melalui Portal Wajib Pajak akan dilengkapi proses otentifikasi akses, berupa akun Portal Wajib Pajak. Sertifikat elektronik. E-kuasa. Bagaimana kawan pajak? Lebih andal bukan? Selamat. Kawan pajak sudah mengenal terkait pembaruan sitas dalam layanan perpajakan. Dimulai dari layanan edukasi, layanan informasi dan pengaduan, serta layanan administratif. Pantau pembaruan selanjutnya melalui www.pajak.go.id Telepon kontak senter di JP di 1500-200. Subscribe Youtube di Cenpajak RI. Pajak kuat, APBN sehat.